Halo YouTube, jadi hari ini kita mau ngebahas olahraga pagi-pagi yang menurut aku tepat bisa kalian melakukan sebelum kerja nih karena banyak banget yang berkata kayak, gue sibuk, gue nggak ada waktu untuk olahraga dan segala macam oke, mari kita mencoba sesuatu yang unik dan baru gitu cuma sebelum kalian nonton, pastinya kalian juga klik subscribe dan klik ring, biar nanti nanti video-video apapun nah, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang aku pengen banget buat kalian yang emang mungkin belum penuh olahraga sampai saat ini aku pengen banget kalian itu mencoba olahraga pagi-pagi sebelum aktivitas kalian baik itu bukan kantor atau kuliah, sebenernya kayak aku bilang selama ini olahraga itu seminggu 3-4 kali udah cukup nah, cuman kalau misalnya kalian pikir secara logika, weekend itu udah 2 kali ya jadi kalian udah weekend 1 minggu, nggak ada yang kerja, nggak ada yang kuliah tuh ya mungkin ada juga sih, cuman basically kalau aku anggap orang biasa ya, udah free time, lebih banyak waktu kosong itu kalian bisa pakai buat olahraga, gue sendiri suka banget olahraga di hari Sabtu dan Minggu karena nggak ada kejar-kejaran meeting, nggak ada anything, jadi bener-bener nyantai banget sisanya tinggal 2 kali di weekdays, so it's fine for me nah, cuman buat kalian yang merasa bener-bener sibuk, kali ini gue pengen memberikan kalian challenge challenge-nya itu simple banget, kalian itu harus olahraga pagi-pagi, kalian coba rasain impact-nya ke badan kalian dan ikutin juga pola makanan selama ini udah aku sering siar-siar di sini dimana untuk olahraganya itu, aku ngajarinnya simple banget, nggak ada paksaan, nggak ada anything aku akan membagi olahraga ini menjadi 3 kategori besar kategori pertama adalah angkat beban, mungkin kalau kalian punya dumbbell, kita bisa latihan pakai dumbbell-dumbbell itu kalian bisa cari home exercise di youtube, aku ada atau nggak, kalian cari di channel youtube juga banyak kita manfaatin youtube ya, jadi kayak home exercise, menggunakan dumbbell, latihan chest, atau misalnya all body workout home exercise with dumbbell, pakai bahasa inggris juga pun kalian bisa tinggal ikutin aja gerakannya, menurut aku nggak usah lama-lama, 30-40 menit udah oke gitu nah mungkin bagi yang nggak punya dumbbell, kita balik ke 2 poin berikutnya, kalian bisa coba kayak cardio singkat dimana nggak usah lari lah, kalian jogging kecil atau jalan aja, jogging kecil nafas habis jalan 30 menit udah cukup, udah oke banget dan kalau misalnya kalian merasa kayak, gua nggak punya dumbbell, mau jogging di luar jauh gua saranin kalian satu lagi, yaitu coba kalian coba yoga atau kalian coba stretching karena menurut gua yoga di rumah itu gampang banget, kalian tinggal alasin anduk dan kalian bisa google pakai bahasa inggris, cari aja video yang 20-30 menit kalian ikutin aja gerakan yoganya, dan itu disesuaikan dengan kondisi kalian misalnya, kalian ada masalah leher, yaudah coba kalian ketik di youtube yoga stretching for neck gitu buat channel youtube Hindu yang yoga menurut aku masih jarang ya, karena dikit tapi buat luar negeri udah sangat banyak, kalian tinggal ikutin, atau mungkin kalian ada masalah di bahu atau kalian ada masalah di pinggang lower back ya, kalian tinggal youtube aja yoga for lower back, yoga for shoulders, or anything atau yoga for all body stretching, something like that nah jadi menurut gua, diantara ketiga hal tersebut semuanya itu udah bagus banget cuma biasa yang paling gua suka lakukan, biasanya di pagi-pagi adalah, biasa gua stretching-stretching ya walau gua nggak yoga sih, biasa kalau gua yoga gitu, kalau bener-bener kaku banget, gua yoga bahkan, waktu itu kalau gua cerita, gua tuh sempet ada masalah, ya karena gua scoliosis kayak ngebayangin ngebayangin ke gym, dan bener-bener kaku banget badan gua, karena pagi-pagi itu kaku dan gua yoga everyday, every morning, 30 menit aja, kayak after 1 week, hasilnya bener-bener ya LBN akan jauh bener-bener feel fit dengan LBN tank gitu jadi, menurut gua dengan pilihan tiga ini udah nggak ada excuse, kalian bisa latihan dumbbell, kalian bisa cardio, atau kalian bisa yoga juga gitu ya mungkin kalau misalnya kalian mau slung-sling juga bisa, misalnya hari ini pakai dumbbell dulu, latihan beban, besoknya feel tired ya taunya upeng kardio doang, taunya hujan, dan kalian bisa yoga itu udah home exercise yang simple-simple banget, kalian bisa lakuin mungkin hasilnya nggak se-efektif kalau kalian mungkin langsung komen ke gym dan segala macam cuman itu udah a good start untuk memulai gua yakin kalau kalian coba dalamnya 3-4 minggu, 1 bulan, hasilnya udah kelihatan dan lastly, balik lagi, ketika kita ingin memulai sesuatu kalau bisa jangan terlalu barbar, tergantung tipe kalian kalau gua tipe all in or nothing, jadi gua tipe yang langsung gua awam, gua langsung terjun bebas, dan gua belajar sendiri tapi ada juga tipe yang ketika dia terjun bebas, misalnya langsung daftar gym gua nggak ngerti apa-apa, ini terlalu hardcore buat gua dan gua malah nggak bisa komitmen dan gua keluar nah kalau buat tipe orang kayak gitu, saran gua coba yang kayak gua bilang ini kalian coba pelan-pelan, bila menurut kalian ada hasil, fitness level kalian meningkat karena banding kita selalu adaptasi dengan apa yang kita lakukan ketika kita makin fit, kalian mau daftar ke gym, udah nggak masalah cuman at least kalian mulai dulu terutama video ini aku tunjukan kepada kalian yang mungkin merasa badannya udah nggak enak pengen olahraga, cuman males, nggak tau mulai dari mana, dan selalu bilang nggak ada waktu saran gua coba pagi-pagi, bangun lebih pagi 1 jam atau nggak ketika baru bangun, nggak usah pegang handphone karena biasa baru bangun pegang handphone aja tuh di 1 jam buang waktu buka-buka instagram kayak baca koran gitu kan nah kalian nggak usah main handphone, coba lakuin, dan feel the difference semoga tips ini bermanfaat, dan challenge ini bermanfaat buat kalian yang selalu merasa nggak ada waktu dan pengen mau mulai olahraga, bingung dari mana so, see you guys on the next video, bye 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 bye